Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Bahkan, Rizky Bilar beberapa waktu lalu sempat mengajak Lesti untuk liburan ke Bandung. Seperti diketahui, Lesti sempat dirawat di rumah sakit. Namun kondisinya kini sudah fit seperti sedika kala. Untuk menyegarkan pikiran setelah beberapa waktu lalu terbaring di rumah sakit, Rizky Bilar sampai mengajak Lesti untuk refreshing bersama keluarganya yang kebetulan berada di Jakarta. Seperti apa faktanya? Yuk simak artikel ini. Usai dirawat di rumah sakit beberapa hari lalu, kini Lesti Kejora kembali beraktifitas. Penyanyi jebolan ajang pencarian bakat itu pun menceritakan tentang kondisinya yang sudah membaik. Ya Alhamdulillah dikasih kesehatan, akhirnya Dede bisa bekerja kembali. Cuma ya lebih harus hati-hati dijaga kesehatan, jaga pola makan, perhatian lebihnya dari keluarga. Ujar Lesti dilansir dari kanal Youtube Cumi Cumi dengan judul Rizky Bilar beri pengalaman tak terlupakan untuk Lesti setelah sembuh dari sakit pada Jumat, tanggal 4 September 2020. Muhammad Rizky Bilar atau lebih dikenal sebagai Rizky Bilar ini pun angkat bicara soal kondisi Lesti yang sudah kembali beraktifitas. Ditemui secara terpisah, ternyata artis Adal Medan ini diam-diam selalu memberikan perhatian pada Lesti, terlebih ketika dirinya sama-sama syuting bareng. Ya kan sering bareng di lokasi syuting Lesti anaknya jarang makan, kata Rizky Bilar dilansir dari sumber yang sama. Lebih lanjut, bintang sinetron jangan panggil gue Pak Haji itu pun mengaku bahwa sebagai orang terdekatnya, dia selalu mengingatkan Lesti untuk menjaga pola makan. Saya sebagai orang terdekat suka kasih tau dede jangan lupa makan ya supaya gak sakit lagi, supaya beraktifitas tambah Bilar. Diketahui beberapa waktu lalu, Rizky Bilar mengajak Lesti ke Jora untuk berlibur ke Bandung bersama keluarganya. Momen itu pun membuat spekulasi publik bahwa hubungan keduanya telah direstui oleh keluarga Rizky Bilar. Terkait hal tersebut, Lesti pun memberi tanggapan. Menurutnya, dia hanya menyegarkan pikiran setelah dirawat di rumah sakit baru-baru ini. Jalan-jalan aja sekitaran Lembang. Makan-makan, sudah. Sama keluarga kakak, Rizky Bilar. Ya refreshinglah, biar hilang sakitnya. Ujar Lesti, ditemui di tempat terpisah, pria yang pernah dekat dengan Dinda Hau itu pun menceritakan liburannya kala itu. Menurut Bilar, Lesti ke Jora adalah sosok yang bisa membawa diri dan mengambil hati orang tuanya. Kebetulan keluarga saya lagi di Jakarta, sempetin liburan ke Bandung. Lesti orangnya bisa bawa diri, bisa mengambil hati orang tua saya, baik ke siapa ajakan, ujar Rizky Bilar. Terima kasih telah menonton!